Intro Tak butuh janji masyarakat sebagai pemilih dalam konsentrasi pemilih Butuhkan perhatian termasuk penyerapan aspirasi mereka Masyarakat wajib pilih pada pemilu 2019 butuh perhatian serius Hal inilah yang mendasari calon anggota legislatif Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Fandi SIP Menemui masyarakat secara langsung di kediaman mereka Menjadi cara calon anggota legislatif nomor urut 5 tersebut Kali ini Fandi bertetap muka dengan warga mayoritas warga suku Turaja Di Balai Kota 4, Kota Kendari Kepada Fandi, warga Turaja di kawasan ini menyampaikan berbagai aspirasi mereka Mulai dari kebutuhan lapangan pekerjaan, sertifikat rumah, hingga infrastruktur Dengan tindakan yang baik dan kita langsung lihat dengan masyarakat Walaupun kecil dengan jembatan juga yang dibawa Kalau bisa adik Fandi nanti naik, kami juga dukung dalam doa Tidak hanya sekedar menyampaikan, warga berharap Fandi menjadi jembatan Agar mereka mendapat jalan keluar terhadap berbagai masalah yang telah disampaikan Jadi untuk sosialisasi hari ini kita kunjungi warga di kawasan Balai Kota 4 Alhamdulillah warga di sini sangat antusias sekali Meskipun kita hanya sekedar ini ya, door to door Tapi mereka silaturahmi sambil kita bercerita apa saja yang menjadi masalah-masalah mereka di lingkungan ini Tadi ada mereka sebutkan mulai dari penyembatan, kemudian juga lapangan pekerjaan Kemudian tadi juga mengenai sertifikat rumah Itu jadi mereka harapkan kepada kader-kader perindo Terutama kepada saya untuk mereka nantinya dicarikan jalan keluarnya untuk masalah-masalah yang mereka sudah sampaikan kepada kami Warga juga berharap Fandi menjadi sosok muda yang mampu membawa perubahan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara Dari Kendari, Fibro Daming, E-News memberitakan